Hello Art, welcome back with me, and this is Burger, and this is Eterna, and we are The Art Okay guys, so I'm going to set up my legs with Eterna I'll meet with my Gita and there is Mas Hai, Kodoholik, just check Instagram, Kodoholik Do you know? Check, write down below, write down below Siap, siap Pokoknya dia, pokoknya abis video ini harus 20.000 followers So, I'm going to be able to eat, and then I'm going to be able to eat, and then I'm going to be able to eat Okay Okay Apa ini? Belum perfect, bama-bama preon belum diisi Terus helis kaca, itu belum di pasang ini Cuma ini, jauh berjalan coi Eh, oh, udah, udah, udah Jadi, Jadi guys, sekarang kita mau ke tempat bad, mau scoring, balancing Pokoknya film barunya udah dikirim tadi, barusan pagi-pagi udah dikirim duluan Jadi coba tuh, terus udah dipalancingin dulu, jadi nanti tinggal pasang di kawas puring Nanti kita lihat aja pokoknya, ini bakal jadi Atena Rally lo buat lawan Atena Fitra Air Oke, gue jalan dulu, dadah So I'll be there Oke guys, ini udah kepasang satu Ini gue pake bannya RA162, Astraela Jadi ini ban rally-nya dari Astraela Ini ukurannya, 205, 65, 15 Nah tuh, cakep banget nih fitting-annya nih Terus PR-nya tadi cuma ganti baut Tadinya bautnya panjang, kalo pake baut nggak bisa Sekarang bautnya udah diganti yang pendek, jadi tinggal dipasang nih doknya nih Seput nih, seput Yoi Ini peleknya pake Bridgestone, Bridgestone Jepang PSD-nya 4114 Gokil, ini pokoknya gue penasaran di belakang Yang depan sih udah kepasang nih, cuman gue nggak tau harus ditinggin atau nggak Yang pasti tadi sih pas lagi lepas dongkrak Satu jari dari fender Lucu juga kali ya, miti rally style gitu Jadi ini miti rally style, udah Ini udah dibalancing juga pelaknya Tadi udah gue mintain balancingin dulu Udah dibalancing Jadi nanti tinggal di spuring Spuring nanti di sebelah Abis itu beres nih kita Nah, fotografer handal kita lagi moto-moto nih Nih, bisa diliat jurusannya Codaholic Oh my god Oke, Codaholic Pokoknya harus Pokoknya abis video ini 20 ribu follower ya Oke, ini belakang lagi dipasang Kita tungguin nih, belakang gue penasaran juga Nah pasti gila nih, jadi berubah total ya Lu liat deh dari yang sana Dari mobil biasa Begitu Langsung begini nih Rokil Dan ini Bannya harganya Satunya itu Satu juta tiga ratus satu bannya Jadi Worth it sih buat Daripada beli kayak BS Gertrits Gitu kan mahal banget ya Jadi ini udah worth it dan Gue sih suka banget alur bannya Ini keren banget Rally look banget Jadi Tungguin aja nanti belakangnya kepasang gimana Nanti kita liat belakangnya Oke Oke guys, ini yang belakang kiri udah kepasang semua Kita tinggal tunggu ke belakang kanan Gila sih, gue speechless sih Ini keren banget Ini keren banget Emang pelek 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 Bantu pengaruh banget ke mobil Soalnya Bisa liat kemaren Walaupun warnanya udah bagus Semuanya udah rapi ya Tapi dengan pelek Peleknya yang Masih bisa upaya begini jadi nge-drop gitu bikinin gila gokil sih nih akhirnya bikin Rally juga ya kemarin Alto udah tinggal Rally ini Rally udah nextnya apa kalian comment aja di bawah nanti mau dibikin apa lagi yang pasti kalau di Cirebon cari ban langsung aja ya orang-orang motor-spot Cirebon langsung aja ke sini ini peluk juga banyak banget di sini nih ini peluk banyak banget kalau langsung mau peluk apa segala ready terus bisa dicobain dulu ke mobil gimana nih contohnya kayak gini nih ini mobil Lio pakai ring 17 ini keren banget kayak gitu jadi kalau gue beli ada ban di sini sih ini udah gokil lengkap banget bannya mau ban Rally ban miti ban standar-standar mau sporing balancing ada semua jadi gokil ini belakang gue kepo nih coba kita lihat yang kiri nah ini udah turun nih sadi sekut nih cuman emang peleknya masih terlalu masuk ya terlalu masuk mungkin kita nanti adaptorin 2 cm depan belakang biar dia rada rata gitu cuman kalau Rally emang biasanya kan enggak terlalu nongol ya peleknya ya kecuali dibikin kayak eh eh tarmak tarmak gitu gitu tapi ini udah cucu banget pokoknya nanti lantuk kita lihat aja nanti di mesin sporing ini udah kepasang nih tinggal satu lagi depan udah kepasang ini belakang kanan udah kita pasang dikocokin semua balansi nggak udah tinggal sporing nanti kita rolling shot di beauty roll di tempat sporing kali ya dadah Oke guys sekarang nih udah pindah nih ke tempat sporing nanti kita mau cek dosa-dosanya nanti nanti keluar semua di layar ya apa aja yang minus minus yang merah-merah yang kanan kiri beda nanti keluar semua karena nih dari beli mobilnya belum di service belum di sporing segala macem service akhirnya udah karena kemarin kita turun mesin buat set ya jadi sekarang tinggal bagian kaki-kaki walaupun nanti mungkin fitmennya kita rubah lagi dan belakang kayaknya gue pengen pasangin adaptor belakang doang tapi oke ini naikin dulu nanti dosa-dosanya kelihatan semua di situ dosanya kita perbaikin semua biasanya sih toe-in toe-out terus kalau enggak cambernya kita lihat casternya segala macem semua yang bisa di setel-setel gitu cuman kalau kata kalau pengalaman gue sih mobil FWD mostly depan yang paling banyak ya belakang dikit kecuali Honda kalau Honda tuh belakangnya banyak banget yang setel apalagi Civic EK, Civic EG itu banyak banget cuman nih kalau Eterna gue masih belum ngerti juga karena di luarnya ada yang AWD gitu jadi nanti kita lihat layarnya aja ya oke tadi udah di adjust mobilnya udah naik semua nih jadi ini sensornya buat ngebaca kesana ini ada bulet-bulet nih nah itu tuh jadi sensor masuk ke situ dia pakai infrared gitu lah belum bluetooth zamannya belum bluetooth terus nih kebaca tuh semua tuh toh nya berapa casternya apanya segala kebaca nih apa aja yang kurang cambernya apanya terus di komputer udah ada datanya si Eterna yang atli gitu jadi data-data dari pabriknya semua standarisasi udah masuk ke sini terus udah deh tinggal setel jadi setir juga kita harus lurus dulu nanti dilihat nih dari seternya udah lurus kayaknya belum lurus ngakalinnya dari toh jadi toh nya kita mainin gitu ya nanti mobil nyala nih tuh anternya digeter-geter goyang-goyangin nah itu digoyang-goyangin ini gerak nih tuh semua gerak jadi apa aja yang minus-minus ini kalau merah gelak nih berarti nanti kita harus bikin hijau atau nol dan yang pasti intinya nggak harus nol nggak harus minus plus kanan-kiri sama jadi settingannya tergantung pokoknya yang penting kanan sama kiri sama kalau beda ini kan bannya baru nih sayang banget bakal bakat bakal ngemakan bannya luarnya atau dalemnya atau ujung dalam ujung luar itu pasti makan kalau si sepuringannya itu nggak bener kenapa jadi dia nyeret salah satu bentukannya ada yang nyeret jadi kacau deh semua gitu jadi ini nanti udah diketalkuin semua nih nanti dari bawah itu ada setelan-setelannya dari kaki-kaki itu yang di setel gitu jadi nanti kita biarin babangnya bekerja dulu nanti kita setel-setel semua nih itu yang paling parah nanti belum ada tulisannya kalau udah ada tulisannya kebaca semua udah deh itu yang pasti beda semua ya yang kiri yang kiri minus 0,46 derajat yang kanan minus 28 derajat yang kiri minus 51 yang kanan minus 13 jadi itu kacau banget karena ini kaki-kaki kemarin kita abis bongkar bocet jadi harus di adjust ulang semuanya supaya kanan kiri sama gitu nanti nah ini lagi di spell nih kayak gini nah ini lagi spell si tohnya atau int out jadi kalau tau in itu begini tau out itu begini ini posisi bandnya lurus gini kalau lurus gini tau in itu begini kedalem dia kalau tau out dia ban ujung depannya ke kanan gitu jadi itu nggak boleh kalau bisa sih rata kalau di honda buat di track biasanya tau nya 0,25 atau 125 ya pokoknya pada masuk dikit itu ngaruh sebenarnya ngaruh sih ngebuka masuk itu ngaruh buat di performance ya tapi kalau buat mobil harian gini biasanya kita sesuaiin sama pabrik aja gitu jadi nanti mungkin kita cek pokoknya kita sesuaiin semua sama pabrik kalau sampai di style nggak dapet berarti kaki-kaki luan yang rusak nah itu gimanain dulu baru spring lagi guys gitu oke nanti kita lihat hasil rapotnya tungguin aja oke guys sudah beres nih kita lagi disini kan jadi sekarang gua udah bisa lepas tangan udah lurus dire udah lurus oke jadi udah lurus dire pilot udah udah pasang semua udah enak banget cuman mungkin emang kelemahannya band rally ada suara dikit lah ya tapi wajar karena balik lagi itu alur bannya jadi itu dia ini dapet rapot selalu dapet rapot nih kalau scoring di tempat yang bener ini tadi jauh banget sama aslinya pabrik guys jadi makanya tadi riding experience nya tuh nggak enak banget gitu ini udah enak banget ngetir udah enak tinggal kita finishing lagi ini yang kurang-kurang belum dipasangin kita pasangin lagi jadi intinya ini sporing tadi ini ban total total 5.200.000 baut tadi beli 200.000 dan sporing nya cuman 100.000 tapi gara-gara sporing 100.000 doang bisa ngebuang ban lu yang harganya 5.200.000 WHAT kenapa? ya itu tadi kalau sporing nya nggak bener ban lu abisnya nggak bakal rata guys dan dan tentunya umur pemakaian ban lu bakal berkurang misalnya misalnya 5 tahun jadi cuman 3 tahun gitu misalnya tapi ban umurnya ya nggak tentu segitu sih bisa lebih bisa kurang ya gitu jadi ini tinggal mau balik bengkel tadi kita mau foto-foto cuman udah kesorehan sorry ini masalah ini aduh jadinya tadi udah foto-foto di tempat tunnel ya ala-ala bengkel banget tadi ini gila media jadi anak bengkel coy gitu pokoknya kalian jangan lupa buat subscribe jangan lupa juga kita punya 7 instagram link ada di sini dan jangan lupa juga art season 2 bedah keluar dan yang kemarin giveaway jangan lupa kirim-kirim foto ya guys gitu oke mungkin ini penutupannya begini aja sorry nih kalau videonya sekarang potong-potong ya pun mudah-mudahan kalian lebih suka karena ya banyak pengerjaan gitu kayak yang gua cuman pacot doang pasti boseng kan oke mungkin di nextnya kita ajakin Alvin buat review mobilnya tinggal finishing thank you for watching and be the best see you guys you you